Polri mengungkap bahwa Kapolda Sumatera Barat yang sudah diumumkan akan segera mutasi sebagai Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa, sempat dinyatakan positif narkoba jenis ampetamin. Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari urin hingga rambut. Ya, Irjen Teddy Minahasa positif narkoba dari urin, darah, rambut pakai laboratorium, kata Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat 14 Oktober 2022, tepat pukul 15.06 waktu Indonesia Barat. Deddy memastikan bahwa Irjen Teddy tak menjalani tes urin saat mengikuti pengarahan Presiden Jokowi Dodo. Jokowi, bersama Kapolda dan Kapolres di Istana Negara, Jakarta pada Jumat, tanggal 14 Oktober 2022. Namun, dia dinyatakan positif narkoba saat menjalani pemeriksaan urin di tempat yang lain. Kemudian, pukul 16.05 waktu Indonesia Barat, Deddy mengirim wa, membantah berita yang tersebar di media termasuk tribunews.com. Sudah saya tanyakan ke penyidik, info hasil periksanya negatif, tulis Deddy melalui percakapan chatting aplikasi WhatsApp.